Dari umur 6 tahun, bapak kandung tuh sering hantam saya. Gak pernah ngerasain kasih sayang bapak dari kecil. Gak pernah ngerasain kasih sayang mama dari kecil. Yang saya rasain adalah itu thermal abuse dan physical abuse. Puncaknya adalah ketika saya mengalami pelecehan seksual oleh seorang pria. Oke. Itu menghancurkan lebih banyak lagi. 23 tahun yang lalu saya kabur ke Jakarta naik kapal barang bro. Tau kapal kontainer kan? Wow, oke. Kapal kontainer. Saya cuma pikir satu, saya mau ke Jakarta, tumbuh jadi preman. Begitu besar jadi preman, pulang ke Makassar dan saya bunuh buat perusahaan. Nah, Kak Teddy silahkan. Betul, betul sekali di sini. Betul, maka. Apa kabar? Baik. Salah, abis itu yang nanya dulu. Oh, gitu ya? Apa kabar? Oh, ya makasih sudah datang ya. Silahkan. Silahkan, Kak Teddy. Thank you, bro. Waduh. Thank you banget nih. Udah disempatin waktu buat kita ngobrol-ngobrol. Sama-sama, bro. Wah. Gimana? Kak Teddy Andrew. Ya. Seorang yang sangat luar biasa. Kalau hari ini kita berbagi-bagi sedikit mengenai itu, boleh nggak nih kita? Boleh, boleh banget. Saya rasa maksudnya kalau kita cerita, sebenarnya bukan buat kita sih. Kita cerita kejadian masa lalu yang membuat kita jadi seperti sekarang untuk membantu teman-teman kita di luar yang mungkin lagi ngalamin. Wah, oke. Oke, oke. Kalau gitu mulai dari mana ceritanya? Nah, itu yang saya bingung. Dari kecil aja. Iya, dari kecil aja. Oke, oke. Jadi saya lahir tuh di Makassar. Sulawesi. Sulawesi Selatan. Oke. 39 tahun yang lalu. Sekali lagi ya, ini tuh cerita bukan untuk mempermalukan diri sendiri. Dan untuk mempermalukan orang tua. Karena ada sangkut pautnya dengan orang tua pasti dengan cerita masa lalu. Jadi dari kecil tuh memang waktu saya lahir, umur 10 bulan tuh udah, 10 bulan ya. Udah dikasih ke nenek sama tante sama om. Jadi orang tua saya tidak ngerawat saya sama sekali. Gitu. Nah, saya nggak ngerti dong. Karena kan masih kecil ya. Yang saya tahu, saya bertumbuh dengan nenek. Dengan oma gitu. Nah, saya anak pertama dari, waktu itu masih 3 pesudara. Karena yang 2 belum lahir. Nah, cuman dari umur 6 tahun, bokap kandung ya. Bapak kandung tuh sering hantam saya. Hantam sampai hidung berdarah. Mungkin bro nanya dong, kok bisa dipukul gitu ya. Nah, itu yang saya nggak ngerti. Karena saya masih kecil. Yang saya tahu dari umur 6 tahun, Sampai umur 14 tahun. Dihajar. Dihajar yang bener-bener dihajar ya. Nah, saya ngalamin. Sekali lagi buat orang tua saya, Saya tidak lagi menceritanya mempermalukan mereka. Tapi saya cerita untuk para orang tua yang lain, Belajar untuk jangan pernah lakukan ini sama anakmu gitu kan. Jadi, saya tuh dapat siksaan fisikal abuse dari papa kandung. Verbal abuse dari mama kandung. Nah, itu yang bikin saya tumbuh menjadi anak yang punya satu cita-cita gitu. Saya punya satu cita-cita, ketika saya besar nanti saya akan bunuh bapak saya. Karena kebencian itu, bro. Nggak pernah ngerasain kasih sayang bapak dari kecil. Nggak pernah ngerasain kasih sayang mama dari kecil. Yang saya rasain adalah itu verbal abuse dan fisikal abuse. Dari umur 6 tahun. Dan kalau, jadi, Bapak saya dulu itu guru. Saya sekolah di mana dia ngajar. Jadi, waktu dia hajar saya itu bisa di sekolah. Dan semua teman-teman saya menyaksikan. Mereka jadi saksi. Mereka ada yang masih hidup sampai hari ini. Jadi, kalau saya pulang ke Makassar gitu ya. Terus ketemu mereka. Mereka suka bilang, Tet, ingat waktu lu kecil ya. Waktu kecil dipukul sama papamu sampai berdara-berdara. Terus saya bilang, ya iya. Itu pembelajaran hidup yang paling luar biasa buat saya. Dan saya ingat persis. Katanya gini bro. Anak kecil, mungkin orang tua mikir, Anak ini nggak bakal ingat. Nggak. Dari kita kecil kita ingat apa yang kita alami. Justru itu, iya. Seumur hidup. Nah, itu yang bikin saya bertumbuh dengan kepahitan. Saya bertumbuh dengan, Sedih banget bro. Karena, Waktu saya kecil, Setiap saya lihat anak kecil, Jalan sama papanya, Itu penderitaan buat saya. Karena saya nggak pernah ngerasain. Saya pasti nangis. Pokoknya cengeng dalam arti yang lain ya. Cengeng dalam arti karena tidak pernah dapetin itu. Umur 15 tahun, Saya kabur ke Jakarta. 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu, Saya kabur ke Jakarta naik kapal barang bro. Tahu kapal kontainer kan? Wow, oke. Kapal kontainer, Yang isinya banyak ABK, Tahu kan? Anak buah kapal gitu ya. Saya pergi, Dengan tujuan. Karena udah nggak tahan. Udah nggak tahan di orang tua, Nggak tahan di Makassar. Saya pengen ketemu sama tante saya, Sama oma saya yang ada di Jakarta kan. Udah akhirnya pergi, Kesana naik kapal, Umur 15 tahun. Again, umur 15 tahun, Masih kecil banget, Masih remaja gitu. Saya nggak punya masa depan, Saya nggak tahu mau ngapain. Saya cuma pikir satu, Saya mau ke Jakarta, Tumbuh jadi preman, Begitu besar jadi preman, Pulang ke Makassar, Dan saya bunuh bapak saya. Wow. Itu, itu pikiran awal. Pemikiran anak umur 15 tahun. Di kapal barang itu tuh, Saya hampir bunuh diri. Jadi berapa kali bro, Saya pengen bunuh diri. Pengen menghabisi hidup saya, Karena saya ngerasa bahwa, Kenapa saya harus lahir. Ke Jakarta, Tinggal lah di, Sama si tante kan. Yang terjadi adalah, Saya mengalami penyiksaan lagi, Abuse lagi. Waktu itu ya, Dari suaminya. Oke. Saya dihajar, Saya dipukul, Waktu itu, Dia belum punya anak juga. Dan saya nggak ngerti kenapa. Saya dihajar juga, Dipukul juga. Sampai suatu ketika, Saya diambil, Sama Franky Shihombing. Saya selalu sebut nama ini, Kemanapun saya pergi. Karena emang ini kenyataannya kan. Oke. Jadi Franky Shihombing dulu tuh, Punya pelayanan anak jalanan. Oke. Saya salah satu anak yang di, Ambil istilahnya gitu. Disekolahkan. Sampai lulus SMA, Dan saya tinggal di rumah keluarga Shihombing. Singkat cerita, Saya lulus SMA, Saya keluar dari keluarga Shihombing, Rumah keluarga Shihombing. Karena saya rasa udah lulus SMA, Saya kerja dong. Waktu itu saya kerja jadi, Pembantu rumah tangga bro. Di daerah Bintaro. Di daerah Bintaro, Saya menjadi pembantu rumah tangga, Yang dari door ke door. Dari pintu ke pintu, Datang bersihin rumah. Terus, Terus, singkat cerita saya kerja, Sempet jadi office boy juga, Di salah satu kantor di Sudirman. Di samping kampus Kristen itu. Ya kan? Nah, Udah gitu, Pas jadi, Gini pokoknya, Pas jadi office boy itu, Saya mengalamin sebuah kejadian, Pelecehan seksual bro. Oke. Ini agak berat nih. Intinya gini, Akibat dari, Fatherless, Akibat dari kejadian kasih ayah, Saya, Dan, Puncaknya adalah, Ketika saya mengalami pelecehan seksual, Oleh seorang pria. Oke. Itu menghancurkan, Lebih banyak lagi, Dalam hidup gitu ya. Bertumbuh menjadi orang yang, Punya same sex attraction. Akibat itu semua, Maksudnya kayak, Gimana ya, Saya tidak pernah ada di sebuah komunitas, Itu gitu, Maksudnya komunitas pencipta sesama jenis, Enggak. Tapi rasanya itu ada dalam saya, Dan itu sangat menyiksa. Saya sempat pikir, Gini nih, Dulu saya merasa bahwa, Ah, Ini pasti berlalu. Ya, Pasti berlalu, Pasti lewat lah. Tapi dengan berjalanan waktu, Ternyata enggak bro. Jadi, Lu bayangin ya, Jadi kehilangan figur ayah, Disiksa, Di abuse, Malami pelecehan seksual, Bisa bayangin gak sih? Seorang saya gitu, Yang waktu itu, Bingung dengan jati diri, Dan sebagainya. Terus saya jadi office boy bro, Di Sudirman itu, Saya ketemu, Di tahun 2004. Saya ketemu sama pendeta Daniel Alexander, Pernah dengar gak nama itu? Ya, pernah. Dan saya dikuliahkan, Dibiayai kuliahnya, Sama, Semua panggilnya papi Dan, Papi Daniel Alexander, Membiayai kuliah saya, Sampai saya jadi lulus sarjana komunikasi. Sarjana public relation, Di salah satu kampus di Jakarta. Dan waktu saya kuliah bro, Waktu saya kuliah disitulah, Sebenarnya disitulah puncak, Dimana kekacauan hidup terjadi. Saya memakai narkoba, Saya drug user, Sabu. Hampir 4 tahunan, Tapi sembari pelayanan bro. Jadi bisa bayangin ya, Waktu itu tuh, Saya sempat jadi garmo juga. Wow. Garmo itu jual perempuan ya. Saya pakai sabu, Pokoknya hancur banget lah bro. Oke. Sampai singkat cerita, Di 2008 itu, Saya itu di jama Tuhan bro, Di depan televisi, Acara infotainment. Apa? Pertama kali. Makanya bro, Tuhan bisa pakai apa aja. Betul. Gak harus di gereja. Bener. Di kamar mandi bisa, Kalau dia mau. Dia Tuhan kan? Dia bisa lakuin apa aja, Yang dia mau. Orang dia berkuasa kok. Iya betul. Bener banget. Saya bertobat depan infotainment, Di dalam kamar kosan saya. Acara? Acara infotainment, Di salah satu stasiun TV, Yang kita tahu lah terkenal. Bisa disebutin gak namanya sih? Jangan. Tapi momen seperti apa itu? Saya pulang kampus. Oke. Tadinya mau pergi, Pakai narkoba. Tadinya, Tapi gak tau kenapa. Jadi gini, Saya masuk ke kosan, Nonton infotainment. Iya. Tiba-tiba ada salah satu aktor, Waktu itu dia terkenal banget. Saya gak usah sebut namanya ya. Dia pokoknya waktu itu aktor terkenal, Dia lagi di wawancara tuh. Ternyata dia bertobat juga gitu. Saya bertobat gini, Dia cerita, Dia fatherless, Tiba-tiba Tuhan kayak, Itulah Tuhan ya. Hatiku tuh dibikin kayak gak tenang gitu loh. Saya tuh kayak ngerasa kayak, Wah, Gue ini hidup di dua dunia. Menderita loh bro. Lu minggu lu, Haleluya, Jadi WL gitu ya. Terus sehari biasanya, Sabtunya saya di stadium gitu. Itu gila banget sih. Nah, Itu membuat saya menderita batin lah istilahnya. Tiba-tiba ada suara, Saya yakin ini roh kudus sih, Ada suara dari surga kali ya, Saya ngomong gini, Ted, Kamu gak capek, Hidup seperti ini. Terus, Saya nangis dong bro, Saya bilang, Capek Tuhan, Saya capek kayak gini. Tapi aku gak tau bagaimana untuk berhenti. Gak tau caranya gimana harus berhenti. Terus tiba-tiba, Suara itu lagi bro, Dengan lembut ngomong gini, Ada dua hal yang kamu harus lakukan Ted. Dua hal bro. Pertama, Ampuni kedua orang tuamu. Itu gokil sih, Susah nih Tuhan. Yang kedua, Akui dosamu. Mateng gak bro? Dosa yang saya udah lakuin, Dari narkoba, Jual diri, Jadi germo, Free sex, Apa gitu, Harus diakuin gitu. Sementara pada saat yang sama, Itu saya masih terdaftar, Jadi worship leader, Di salah satu gereja besar ini. Terus, Saya nangis, Dari nangis yang tiba-tiba berhenti, Kayak, Oh gak bisa Tuhan. Saya bilang, Saya gak bisa Tuhan. Kalau kamu mau freedom, Kalau kamu mau merdeka, Lakukan dua hal ini. Terus, Saya ingat banget, Saya cuma nangis, Saya bilang, Ah, Dahlah, Lewat. Tapi, Roh kudus bro, Dia kejar, Dia kejar saya terus. Ngomong terus gitu, Maksudnya, Di telinga saya, Di hati saya, Ayo Ted, Ayo Ted. Tiba-tiba, Tanggal 11 April 2008, Saya ingat banget, Saya dulu punya komunitas, Para pekerja seni, 2008, Itu di, Di daerah mall, Di, Dekat, Sudir Masana, Di Semanggis gitu lah, Dia tau lah, Mallnya, Udah sepi sekarang. Terus udah gitu, Saya dateng, Tentang kenapa, Tiba-tiba, Hari itu, Saya ngaku bro, Di komunitas itu, Iya di komunitas itu, Kayak keluar gitu, Pengakuan, Terus tiba-tiba, Ada firman Tuhan, Jakobus 5 ayat 16, Karena itu, Hendanglah, Kamu saling mengakodosahamu, Supaya kamu sembuh. Iya, Nah itu tuh, Itu powerful banget ayat itu, Kenapa? Karena saya ngalamin kan, Ngaku, Berat bro, Berat banget, Harus mengaku bahwa, Saya mengalami, Saya begini, Saya punya ketertarikan, Sesama, Jadi ini saya, Narkoba, Saya blablabla, Tapi emang sih, Ada, 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 Ada kelegaan gitu, Nah terus, Itu kan ngakunya di komunitas, Iya, Kira-kira, Dua minggu, Saya lupa sih, Saya lupa, Secara udah lama ya bro, Saya datang ke, Gereja yang saya jadi, Worsip Lidari itu, Dan saya ngaku bro, Ngaku, Sengaku-ngakunya, In front of the, Music Departemen, Musik Departemen, Departemen Musik, Gak gampang, Tapi saya percaya gini, Segala sesuatu yang kita lakukan tuh, Ada konsekuensinya, Betul, Jadi, Kalau saya bisa mengaku, Itu Tuhan kok, Bukan saya gitu, Itu kayak melempar kotoran di muka kita sendiri, Saya ngaku gitu, Dan banyak juga sih yang, Kayak shock gitu ya, Tapi saya gak peduli, Karena saya tahu bahwa saya yang ngaku, Nah udah, Saya rasa lega sih, Kayak, Wah, Dan, Dari situ saya berhenti menyentuh, Panggung gereja selama satu setengah tahun, Tapi itu dia bro, Rok kudus, Oh enggak, Saya ingat banget bro, Jadi, Saya masuk kamar, Terus tiba-tiba saya tantang, Saya tantang Tuhan, Oke Tuhan, Kalau emang Tuhan mau saya mengampuni orang tua saya, Saya mau pulang ke Makassar, Gratis gak mau bayar tiket, Gimana caranya, Free, Wow, Ya Tuhan ditantang uang tiket, Ya ti, Jadi waktu itu saya bilang gitu, Saya mau, Tapi saya mau kembali ke Makassar free, Itu April ya bro, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Tiba-tiba, Awal Agustus saya dapat undangan, Ke Toraja, Whichis Toraja itu kan harus ke Makassar dulu, Baru naik bus ke Toraja kan, Nah udah, Akhirnya terjadilah, Dengan singkat cerita, Terjadi saya ke Toraja, Nyanyi, Ada acara di Toraja, Begitu mau pulang kembali ke Jakarta, Tiba-tiba di bus, Kan bus itu 8 jam, Dari Toraja ke Makassar, Ke Bandara, Rok kudus ngomong, Nah, Kamu ke Makassar gratis kan, Kan semua dibayarin panitia kan, Janjimu, Nasarmu adalah, Kamu akan pulang ketemu orang tuamu, Terus saya bilang, Wah, Aduh, Boleh gak nanti Tuhan, Jangan sekarang deh, Nanti, Nanti, Kalau nanti saya datang Makassar lagi, Saya pasti lakuin, Tapi, Rok kudus ngomong terus, Ngomong terus, Akhirnya saya, Di Bandara, Saya memutuskan dengan, Catat ya bro, Dengan sangat terpaksa, Karena Rok kudusnya maksa, Saya terpaksa memutuskan untuk, Oke saya extend deh, Saya pulang, Ketemu, Papa Mama saya, Jadi, Saya ingat banget itu siang, Saya cuma taruh tas, Saya pergi, Saya keluar cari teman lama gitu ya, Sampai pulang malam-malam, Saya datang, Tiba-tiba, Papa saya udah pulang, Dari kerja maksudnya, Terus Rok kudus bilang, Rok kudus tuh bilang sama saya, Kayak sekarang, Ayo sekarang, Saya bilang, Enggak Rok kudus, Nanti aja boleh gak, Jangan sekarang, Nanti kalau saya datang lagi, Masih gitu, Masih lawan terus, Tapi, Kalau istilah saya, Waktu itu ya, Emang Rok kudus gokil ya, Dia kayak, Push gitu loh, Kayak maksa banget, Ampe, Jadi, Saya gak tenang gitu, Kayak, Ini gak bisa diem nih suaranya, Akhirnya saya ingat banget, Saya ambil Alkitab, Ini bahasa saya, Waktu itu, Saya ambil Alkitab, Saya bilang gini, Saya akan gini, Gue gak mau tau ye, Gue gak mau tau, Elu yang suruh gue, Ini bahasa saya, Saya harus bener-bener nyata kan, Saya ngomong gini, Seada-adanya, Mungkin menurut orang, Gak sobat banget, Ngomong lu gue sama Tuhan, Tapi kan itu saya ngalamin, Gue gak mau tau ya, Lu yang suruh gue, Untuk ampunin, Mereka berdua, Yang sakitin saya, Gak tau gimana caranya, Gue gak mau tau, Oke, Gue lakuin, Gara-gara dipaksa, Saya ngomong gitu, Ngomongnya persis, Saya taruh Alkitabnya, Saya melangkah ke kamar, Papa Mama, Saya ketok, Udah malam bro, Udah jam setengah 10, Pak, Saya boleh ngomong gak Pak, Waktu saya ngomong seperti itu, Papa saya tiba-tiba kayak, Ah mau ngomong apa lagi sih, Capek, Mau tidur, Udah-udah-udah, Kata dia, Itu rasanya bro, Pengen ke dapur, Ambil pisau, Tusuk dia, Karena kan, Saya datang loh, Dengan tujuan, Untuk rekonsiliasi, Dan dapat responnya seperti itu, Terus saya diem, Ini saya gak bisa lupa, Saya diem, Sebentar, Saya bilang Tuhan, Kasih saya hikmat, Tiba-tiba hikmat Tuhan gini, Saya ngomong gini, Pak, Mah, Saya bilang gitu, Jadi ini saya disini, Papa Mama saya, Di tempat tidur, Bapak, Masa sih Pak, Anak kandung gak bisa ngomong sama papanya, Saya bilang gitu bro, Saya kan anak kandung ya, Masa saya gak bisa ngomong sama, Papa Mama gitu, Saya besok mau pulang Jakarta, Jadi please, Jadi please, Saya mau ngomong malam ini bisa ya, Terus Mama saya bilang, Udah lah Pak, Biarin duduk-duduk, Ambil kursi, Saya duduk gitu bro, Satu setengah jam, Saya ceritain semuanya, Nah, Saya minta, Saya cerita semuanya Pak, Saya begini, Saya akuin semuanya bro, Saya akuin semuanya apa yang terjadi di Jakarta, Terus tiba-tiba kayak roh kurus bilang gini, Lepaskan pengampunan, Gak bisa, Jadi kayak, Kata-katanya itu udah disini, Tapi untuk mengucapin tuh kayak, Aduh berat banget, Harus gak sih diampuni nih orang, Kayaknya dia gak berhak untuk diampuni, Karena dia jahat banget gitu, Kayak, Apa yang Papa Mama saya lakukan ke saya, Itu jahat banget gitu, Saya cuma ngomong gitu ya, Tiba-tiba roh kurus bilang, Ayo Ted, Dengan lembut loh bro, Ayo Ted, Lepaskan pengampunan, Tiba-tiba bro, Saya bilang, Pak, Malam ini saya mau bilang, Saya ngampunin Papa sama Mama, Wah nangis bro, Kayak, Wah kasih Tuhan tuh, Tiba-tiba kayak ngalir gitu, Wah lega, Tau kan kalau orang punya kebencian, Itu bebannya kan berat banget kan, Itu mungkin kalau di film kartunnya, Gue udah hitam kali, Saya punya, Warnanya mungkin udah hitam pekat kali, Tiba-tiba kayak ringan badan, Terus saya nangis, Saya nangis karena kasih Tuhan ya, Saya nangis karena, Harusnya saya gak bisa lakuin ini, Gak mungkin Teddy lah, Pasti rock kudus, Tiba-tiba rock kudus bilang di telinga saya, Ted, Peluk papamu, Wah itu, Gak pernah kan bro, Maksudnya asing dia buat saya kan, Peluk, Akhirnya saya taat aja bro, Ketaatan tuh, Gak enak sebenarnya, Tapi saya tau hasilnya luar biasa, Jadi saya berdiri, Saya peluk papa saya, Saya cium pipinya, Walaupun dia cuma diem ya, Lama saya saya peluk, Terus tiba-tiba kayak, Saya bilang gini, Pak saya sudah senang, Pak saya mau berdiri, Mau keluar kamar, Papa saya pegang tangan saya, Dan dia minta maaf, Untuk pertama kalinya di hidup, Di hidupku ya, Dia ngomong minta maaf, Dia juga minta maaf, Dengan apa yang dia lakuin gitu, Jadi, Apa ya, Hati, Kan ada di Alkitab ya bro, Hati Bapak kembali kepada anak, Hati anak kembali, Dan itu terjadi sama saya, Itu Agustus kan bro, Tanggal 8, Bulan 8, 2008, Rekonsiliasinya, 10 Oktober, Meninggal dunia, My dad passed away, Heart attack, Jadi bisa bayangin gak bro, Jadi kenapa, Roh Kudus push, Waktu itu, Waktu itu, Karena kebayang gak, Kalau misalkan saya gak mengambil, Keputusan itu, Saya ke kuburan buat apa bro, Saya di kuburan, Minta maaf buat apa, Percuma orang udah meninggal kan, Udah, Udah gak bisa gitu, Orang udah meninggal gitu, Jadi, Makanya saya tadi bilang, Ketaatan itu, Menyakitkan kadang-kadang, Kita gak bisa terima, Tapi hasilnya tuh, Luar biasa, Anyway, Singkat cerita, Mulai dari situ tuh, Tuhan, Mulai membuka pintu, Yang besar lah gitu, Untuk saya bisa, Apa namanya, Level up gitu, Saya percaya bahwa, Berkat pengampunan tuh, Ada sendiri, Pemulihannya mulai dari situ, Turning pointnya, Intinya semua karena Tuhan, Karena, Ya, Siapa kita, Siapa saya, Anak jalanan yang gak punya masa depan, Dan saya bersyukur, Saya sekarang sama mama, Sama adik-adik, Baik sekali, Bulan lalu saya ke Bali bareng, Saya udah bisa ajak mama saya jalan, Karena gini bro, Mengampuni tuh gak cuma lewat mulut, Banyak orang bilang, Saya ngampuni, Misalkan contoh bro ya, Saya ngampuni bro Brian, Tapi saya gak mau ketemu dia, Enggak bro, Itu fake, Itu forgive-nya fake, Forgive-nya palsu itu, Waktu kamu mengampuni, Kamu akan tunjukin dengan sikapmu, Gak cuma lewat, Apa, Lewat mulut gitu, Dan, Balik lagi cerita bahwa tentang, Akibat dari pelecehan seksual, Jadi gini, Sampai hari ini, Semua orang punya struggle bro Brian, Ya, pasti, Brian punya, Saya punya, Semua punya, Yang membedakan adalah respon kita, Yang membedakan adalah, Keputusan yang kita ambil, Saya memilih, Jadi gini, Ternyata efek dari, Pelecehan seksual itu, Berat, Itu tuh, Kayak duri dalam daging, Saya bisa nangis, Makanya saya bilang tadi sama bro, Bahwa sampai hari ini, Bisa tuh tiap malam saya nangis, Iya, Bro Brian harus tau bahwa, Setiap, Hari, Saya harus mengambil keputusan, Untuk mengampuni orang itu, Iya dong, Iya, Setiap hari, Saya sempat, Saya sempat bilang sama Tuhan, Kalau engkau Tuhan, Kenapa engkau tidak menolong saya, Iya dong, Kalau engkau Tuhan, Kenapa rasa ini tidak hilang, Tapi ada satu hal yang, Yang menguatkan saya, Kenapa setiap orang tuh punya struggle, Ini sekali lagi, Saya ya, Saya ngerasain gitu, Karena kalau kita udah gak punya struggle, Kita sombong bro, Kita gak perlu Tuhan lagi kan, Kenapa struggle ini, Gini loh, Tuhan kan berkuasa, Dia bisa dengan cepat, Menghilangkan dengan gini doang, Betul, Saya sampai pernah berpikir, Untuk jadi seorang ateis, Gak ada yang tau bro, Iya, Sekali lagi, Kalau saya gak cerita gini, Kan gak ada yang tau, Iya, betul, Tapi, Kenapa saya cinta banget, Sama Yesus, Karena saya tau, Yesus mengerti betul, Apa yang saya alami, Dan, Saya bersyukur, Saya punya orang-orang, Yang saya kenal dekatnya, Yang saya bisa, Jadi apa adanya, Karena saya sangat menantang, Kemunafikan, Gitu, Dan, Dan kalau bro-bro yang tau, Apakah, Perasaan ini akan hilang, Karena gini, SEMS EXTRACTION, Terus, Sakit, Apa, Kekacauan, Kejiwaan, Kena pelecehan seksual, Dan, Saya sempat berpikir, Apakah saya harus menghukum, Orang ini, Iya dong, Pasti kan ada rasa balas, Dendam, Rasa, Tapi saya bersyukur, Itulah Tuhan, Lakukan apa yang jadi, Bagian kita, Dan biar Tuhan, Lakukan bagiannya, Gitu, Jadi saya, Saya mau bilang bahwa, Orang yang melakukan sama saya, Kalau saya bisa mengampuni, Papa saya, Yang menghancurkan hidup saya, Saya yakin Tuhan juga, Bisa mampukan saya, Untuk mengampuni orang, Yang melakukan pelecehan seksual sama saya, Itu gak ada obatnya bro, Maksudnya secara, Apa, Ilmiah gitu ya, Itu gak ada obatnya, Tapi saya tahu, Obat yang manjur hanya, Cuma Yesus yang melakuin, Dan saya gak punya idola bro, Gak punya idola siapapun, Di dunia ini, Selain Yesus Kristus Tuhan, Jadi itu menjadikan saya, Untuk melihat, Dengan cara pandangnya Tuhan, Ngerti gak, Karena saya tahu, Saya orang gak sempurna, Saya sampai hari ini, Saya berkumpul, Sampai hari ini, Saya masih berjuang, Tapi yang saya bersyukur, Adalah perjuangan saya, Saya gak sendirian, Saya punya Tuhan Yesus, Yang sayang sama saya bro, Jadi buat orang-orang, Di luar sana gitu ya, Apalagi buat orang tua ya, Jangan pernah, Lakukan itu terhadap anakmu, Karena mereka gak pernah tahu, Penderitaan yang kita alami, Ini cerita gini aja, Membuka masa lalu, Gak mudah buat saya bro, Pasti sakit rasanya, Iya, Kayak harus mengulang lagi, Ngingat lagi gitu, Tapi saya tahu, Iblis di kalahkan, Keterbukan adalah awal pemulihan, Dan kesaksian kita, Iblis di kalahkan, Itu amin, Amin, Gitu, Kita minum dulu, Masih diproses, Tapi thank you banget, Udah bercerita, Kak Teddy, Thank you untuk being real, Open, Vulnerable, Terbuka, Yang tadi Kak Teddy bilang, Tentunya gak gampang sama sekali, Sampai hari ini bro, Dan itu bukan cuma cerita yang, Apa ya, Ini luka masa lalu loh, Udah, Kan kadang luka itu, Ada luka yang terbuka, Terus kalau udah sembuh kan jadi, Bekas, Bekas sakit, Tapi yang udah gak sakit lagi, Tapi ada bekasnya, Banyak orang kan yang menceritakan, Hanya ini loh, Dulu nih bekas nih, Pernah luka, Sekarang udah sembuh, Tapi prosesnya enggak, Tapi Kak Teddy, Masih melalui itu, Ada yang udah, Kayak dengan, Papa, Dengan fatherless, Dengan pemulihan ayah, Itu mungkin udah, Sedikit banyak udah luka lama, Tapi ada yang setiap hari, Masih berdarah sampai sekarang, Saya mungkin kategorinya, Apa ya, Pokoknya gini, Karena kan kita gak bisa, Sesuatu kejadian itu, Kita gak bisa lupain, Kecuali kita dicuci otak ya, Betul, Tapi gini, Itu kan kita gak bisa lupa, Kita bisa mengampuni, Tapi melupakan kan, Tetap ada memorinya, Yang saya lakukan adalah, Ketika itu teringat, Saya bilang sama iblis, Saya udah gak disitu, Saya udah mengampuni papa saya, Dan saya sudah menang, Kalau tidak berhak, Untuk ada di kepala saya, Bohong bro, Kalau ada yang bilang, Saya udah lupain, Gak mungkin, Gak mungkin bro, Lebih gampang, Mengingat yang sakit, Daripada yang baik, Kalau kita liburan kemana, Habis liburan kemana, Ya lupa, Vibe-nya udah berasa, Enak nih, Ntar lu pulang, Udah biasa aja, Tapi kalau lu disakitin, Yang bener-bener disakitin, Lu akan ingat, Karena kita manusia punya memori, Nah cuman, Saya bilang sama teman-teman saya, Teman-teman yang saya temuin, Kita gak mungkin lupa, Kecuali kita hilang ingatan, Atau otak kita dicuci, Yang kita bisa lakukan, Ketika iblis datang, Menghantui, Dan mengintimidasi, Bilang sama dia, Saya udah mengampuni, Saya udah gak disitu, Saya udah menang, Karena Yesus tolong saya, Tapi kalau rasanya, Ya iya gitu, Maksudnya, Ada penang gitu loh, Gak ada rasa sakit yang, Kadang-kadang saya juga bingung, Orang bilang, Ya gak bisa dong, Kalau udah mengampuni, Gak bisa dong muncul rasa sakitnya, Saya masih injak bumi bro, Saya bukan ngawang-ngawang gitu, Saya masih manusia biasa, Yang punya memori, Tapi seperti yang saya bilang tadi, Saya memang kadang-kadang ingat, Tapi saya punya kuasa, Untuk ngalahin dia, Karena saya tahu, Saya sudah mengampuni, Dan Yesus sudah menang sama saya, Jadi gak bisa, Kadang-kadang orang karena gak ngerti ya bro, Dengan gampang mengjudging gitu, Oh harus gini, Harus gini, Saya selalu berpikir gini, Jangan pernah ambil sepatu orang, Kamu harus tahu, Sepatu kita beda, Jadi saya gak pernah bilang, Masalah saya lebih berat, Masalah lu, Gampang, Masalah kamu, Ah elah kecil, Enggak sepatunya kita beda, Kita gak ada di sepatu yang sama, Jadi saya selalu bilang bahwa, Tuhan, Mungkin ini gak akan hilang, Sampai saya mati, Tapi saya tahu, Ketika rasa ini datang, Saya tahu Tuhan sama saya, Tolong saya Tuhan, Karena saya tuh saya gak mampu, Karena Tuhan yang memampukan saya, Bukan karena kuat dan gagah saya, Kita masih mengalami yang namanya, Struggle, Kita masih namanya tantangan, Hanya orang mati, Yang tidak ngalamin itu, Hanya orang mati, Yang tidak ada sakit hati, Kecewaan, Sakit jasmani, Karena udah meninggal kan, Tapi kalau selama kita masih bernafas, Kita akan mengalami banyak hal, Tapi satu yang saya percaya, Selalu saya bilang, Satu yang saya percaya, Bahkan di saat kita bikin kesalahan pun, Tuhan ada di situ bro, Betul, Percaya gak? Percaya banget, Iya dong, Waktu saya pakai narkoba, Tuhan loh, Tuhan ada di situ ngeliatin kita, Mungkin Tuhan bilang, Dan dia tetap mengasih, Kenapa saya cinta Yesus, Karena saya tahu, Bagaimanapun keadaan saya, Yesus sayang saya, Dan saya tidak melakukan dosa, Bukan karena saya takut masuk neraka bro, Tapi karena saya mengasihi Tuhan, Saya gak mau lakukan kesalahan, Karena saya gak mau ngecewain Tuhan, Cuma itu, Karena kita tahu, Betapa besar cintanya dia buat kita, Terima kasih banget udah bercerita terbuka, Saya yakin banget ini sangat memberkati, Kita sahabat-sahabat yang mendengarkan, Karena seringkali kita, Kalau melihat perjalanan kita dengan Tuhan, Seringkali karena bagaimana orang menceritakan, Perjalanan mereka, Kita melihat, Ada satu titik pertobatan, Lalu sebelum titik pertobatan itu, Hidup kita berantakan, Dan setelah titik pertobatan itu, Seharusnya hidup kita sudah cantik, Tapi semakin, Ini saya pribadi, Semakin saya kesini, Dan saya dengar dari cerita Kak Teddy juga, Ada satu titik pertobatan, Dimana kita menerima Tuhan Yesus, Dan dia mulai masuk ke hidup kita, Dan merubah, Tapi sebenarnya tidak ada titik, Kesempurnaan itu, Tidak ada titik, Satu titik dimana, Oke saya udah berubah, Menjadi manusia baru, Saya tiba-tiba, Gak ada berdosa, Gak ada cacat-cela, Pemikirannya selalu suci, Selalu baik, Dan apa yang kita bicarakan, Hari ini itu, Kenyataannya, Seperti inilah perjalanan dengan Tuhan, Kak Teddy, Di akhir kesempatan, Pembicaraan ini, Saya mungkin merasa banget, Ada beberapa dari kita, Sahabat Solusi yang ngedengerin, Dan mungkin selama ini, Merasa tertuduh, Mungkin selama ini, Punya pemikiran yang, Kayak, Bagaimana mungkin Kak Teddy, Dulu berpikir, Kan saya udah terima Tuhan, Kan saya udah ngalamin kebaikan Tuhan, Tapi kenapa saya muter-muter hidupnya, Di sini aja, Kenapa kayaknya, Hidup saya yang satu ini, Bagus, Hebat, Pelayanan, Yang orang liat yang bagus-bagusnya, Tapi gak ada yang ngerti, Sisi buruk saya ini loh, Karena mungkin juga, Kalau diceritakan ke orang, Kita takut, Takut dibuang orang, Takut dibuang gereja, Dihakimi, Atau mungkin ya memang, Terlalu sakit untuk dikeluarkan, Mungkin bentuknya itu bisa, Dari masa lalu, Dari orang tua, Mungkin bentuknya itu bisa, Keterikatan, Adiksi, Dosa-dosa, Tapi saya percaya banget, Di momen ini, Dan saya, Kalau boleh minta tolong, Untuk mungkin bisa berbicara, Kepada, Kepada kita, Kepada pemirsa, Sahabat solusi, Mengenai hal itu, Dan saya percaya, Di momen ini, Akan ada kebebasan, Karena saya percaya, Alkitab berkata, Dimana, Yang dibebaskan oleh anak alam, Benar-benar, Terbebas, Bukan terbebas artinya, Kita tidak berbuat, Kesalahan lagi, Bukan terbebas artinya, Otak kita selalu lurus, Dan tidak pernah, Berpikir yang tidak-tidak lagi, Tapi kan sebenarnya, Bukan tentang, Apa yang menggoda pikiran, Dan apa yang kita ingat, Tapi tadi, KTD sudah bilang, Yang penting adalah, Kita mencoba yang terbaik, Untuk bereaksi, Dan mengambil keputusan, Yang benar, Mungkin godaan itu, Sampai kita, Tua nanti, Tetap ada, Sampai, Selama hidup, Selama hidup, Mungkin masih ada, Mungkin, Kita berharap, Bisa berubah ya, Tapi kalaupun tidak, Kita bisa mengambil keputusan, Tapi ya, Tidak selalu kita mengambil keputusannya, Mungkin KTD bisa, Isi satu dua patah kata, Satu hal yang saya, Selalu bilang sama, Diri saya, Saya ingat gini nih, Sadrach, Mesach, Dan Abednego, Waktu masuk dapur api, Kan disuruh nyembah raja kan, Tapi mereka memilih, Nggak, Terus akhirnya mereka dimasukin, Dapur api, Terus mereka bilang gini, Sekalipun, Tuhan tidak menolong, Kita, Kita akan tetap sembah dia, Kita tidak akan sembah raja, Itu yang saya pakai, Sampai hari ini, Sekalipun struggle ini tidak hilang, Rasa ini tidak hilang, Karena saya sudah sampai titik, Yang mau jadi atis bro, Bayangin ya, Saya sudah sampai titik, Saya coba untuk tidak percaya Tuhan, Karena saya merasa kayak, Kok dia tidak tolong ya, Ini kita bicara bertahun-tahun ya bro, Saya bertahun-tahun pelayanan, Bertahun-tahun ikut Tuhan, Dan tidak ada jawaban, Ini sudah sampai titik itu, Dan saya bilang gini, Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, Sekalipun, Tuhan, Tidak mencabut rasa ini, Saya akan tetap sembah Tuhan, Saya tidak akan berhenti untuk sembah Tuhan, Ini yang bikin saya jadi kuat, Karena, Saya tahu saya cinta Yesus banget, Dan saya selalu bilang sama teman-teman saya, Menjadilah pribadi yang apa adanya, Di hadapan Tuhan, Karena akhir-akhir ini kita banyak tahu, Bahwa, Banyak orang, Ya kita bilang pencitraan ya, Dalam bahasa ini, Orang mungkin lihat dia, Wah keren banget nih orang, Toto-nya ternyata di belakangnya, Wah ternyata gini-gini-gini, Kenapa saya tidak terganggu, Ya karena itu, Fokus saya cuma Tuhan, Karena semua manusia, Semua makhluk hidup, Eh sorry, Semua manusia yang ada di bumi ini, Anak-anak Tuhan itu, Semua manusia biasa, Yang perlu Tuhan, Jadi jangan pernah, Waktu kamu gagal, Ketika sudah bertobat ya, Karena kan abis bertobat, Tidak mungkin dong, Tidak bikin kesalahan sampai meninggal, Tidak mungkin banget, Pasti ada kesalahan, Namanya kita masih manusia, Yang memang, Daging, Pelan-pelan, Pelan-pelan Tuhan ubah, Iya gitu, Jadi semua orang punya prosesnya, Jadi kita gak bisa bilang, Ini gak berubah-berubah nih orang, Ini gak bisa, Karena semua punya proses masing-masing, Yang menentukan adalah, Keputusan akhirnya, Karena kita gak bisa menghakimi orang kan bro, Kita gak bisa menghakimi setiap orang, Jadi, Itu jurninya dia, Yang kita bisa lakukan adalah, Mendoakan dia, Dan mendampingi dia, Kalau kita kenal, Untuk tetap jadi teman yang baik, Dan saya melakukan itu bertahun-tahun, Sempat melakukan kesalahan, Tapi saya melakukan itu, Kembali ke track yang benar, Bahwa, Kita gak bisa rubah orang, Jadi apapun yang terjadi, Di kehidupan saudara-saudara semua, Teman-teman semua, Waktu kalian gagal, Jangan pergi dari Tuhan, Karena Tuhan tidak pernah ninggalin kita, Bahkan di saat kita lakuin kesalahan, Dia ada di hati kita, Dia ada di dekat kita, Waktu kita ngambil keputusan untuk jawab, Maka kita semakin hilang bro, Saya selalu bilang gitu, Waktu kamu gagal, Waktu kamu lakukan kesalahan, Jangan tinggalin dia, Tempel dia terus, Karena dia gak ninggalin kamu, Karena iblis berusaha untuk menjauhkan kita kan, Dengan intimidasi, Kerjaannya dia apa sih bro? Intimidasi, Ketakutan itu aja, Kamu gak berharga, Kamu gak layak, Ini yang saya alamin, Tapi saya lawan dengan kasih Tuhan, Saya bilang enggak, Tuhan sayang sama saya, Dan makanya saya bisa ada sampai hari ini, Dan bisa cinta Yesus sampai hari ini, Dengan itu Kak Tadi, Boleh dong berdoa, Untuk kita semua, Pemirsa di rumah, Terutama yang lagi mengalami posisi seperti itu, Tuhan terima kasih Tuhan, Buat hari ini kami mengucap syukur, Buat kasih setia-Mu, Buat kebaikan-Mu Tuhan, Untuk setiap kami, Kami terlalu percaya, Bahwa kami ada sampai hari ini, Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Kami mau berdoa untuk teman-teman solusi kami, Dimanapun mereka berada Tuhan, Kami mau berdoa Tuhan, Kalau mereka nonton channel ini Tuhan, Kami percaya bahwa, Kalau mereka mengalami hal yang sama Tuhan, Saat ini Tuhan, Kami berdoa dengan kasih karunia-Mu Tuhan, Dan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau datang di mereka satu-satu Tuhan, Engkau sentuh hatinya Tuhan, Dan kami berdoa Tuhan, Biar mereka sadar bahwa mereka berharga, Biar mereka sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, Bahkan di titik terendah sekalipun, Tuhan gak pernah ninggalin mereka Tuhan, Tuhan gak pernah ninggalin kami Tuhan, Terima kasih Tuhan, Karena Tuhan selalu berjalan dengan kami, Bahkan di saat keputusan salah yang kami ambil, Tuhan, Hamba berdoa Tuhan, Biar Engkau datangin mereka satu-satu Tuhan, Sentuh hati mereka Tuhan, Dan buat mereka sadar bahwa mereka sangat berharga, Apapun yang mereka alami, Masa lalu apapun yang terjadi, Mereka berharga di matamu Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kami percaya Tuhan, Lewat obrolan ini Tuhan, Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, Tidak ada nama lain, Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur, Karena kami jadi orang yang sangat berharga, Di matamu Tuhan, Dan kami mahal harganya, Yang kau sudah tebus dua ribu tahun yang lalu, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin Amin Wah Sahabat solusi, Saya yakin dan percaya, Program ini, Episode ini, Apa yang tadi Kak Teddy bagikan, Sudah memberkati setiap dari kita, Dan izinkan kami juga, Untuk bisa menemanimu dalam perjalanan ini, Yang tadi Kak Teddy bilang, Jangan jalani perjalanan di manini sendirian, Kalau kamu punya suatu masalah, Punya suatu stradol, Pergumulan, Tapi gak tau mau cerita ke siapa, Di layar akan ada nomor, Yang kamu bisa kontak, Nomor dari layanan, Counseling dan doa CBN, Ada teman-teman yang ingin mendengar ceritamu, Berdoa untukmu, Dan berjalan bersama-sama, Di dalam perjalanan hidup ini, Thank you udah nonton, Kalau kalian terberkati, Jangan lupa share, Subscribe, Bagikan ke teman-teman, Yang mungkin membutuhkan, Mendengarkan obrolan Kak Teddy hari ini, Sampai jumpa di episode selanjutnya, Kak Teddy, Thank you so much, Sama-sama bro, Sangat memberkati, Very real, We're so blessed, Thank you so much, Thank you so much, Thank you.